Maka ketika kita berbicara bagaimana agar diri kita bisa bahagia dengan Al-Quran Ada beberapa poin dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah kita berbahagia dengan Al-Quran dengan membacanya Dengan apa? Mem-membacanya Dan tentu membacakan Al-Quran dengan cara yang tartil Cara yang tartil Karena itu perintah pak Jadi membaca Al-Quran dengan cara yang tartil itu perintah Walaupun begini ada ayat yang lain kemudian mengatakan Fataqullohamastatotum Bertakwalah kepada Allah Makna takwa itu kan luas Artinya menjalankan semua perintah Allah Itu takwa Mastatotum semampu kalian semua Maka kalau kemudian kita berbicara tentang membaca Al-Quran dengan tartil Itu hukumnya wajib Dalam surah Al-Muzambil Yang mungkin kebanyakan adik-adik kita sudah ada yang hafal Sudah banyak yang hafal Di ayat keempat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Auzid alaihi wa ratilil qur'ana tartila Ratil itu fi'il amr Kalau fi'il amr Dalam ko'idah Usul al-fiqih Al-aslu fil umuri lil wujud Hatta yadulud dalil alal khilafi Asal muasal dari sebuah perintah itu wajib Jadi kalau panjenengan mendapati perintah di dalam Al-Quran Maka asal muasalnya adalah wajib Asal muasalnya wajib untuk panjenengan lakukan Maka tidak perlu dipertanyakan Ada orang bertanya kepada saya Perintah dan wajib itu bedanya apa? Ada yang bertanya demikian Maka kalau kita belajar Ilmu usul fiqih Usul al-fiqih Maka tidak pernah akan kita bertanya begitu Kenapa? Karena pada hakikatnya perintah itu ya Wajib Karena ko'idahnya demikian Dan itu dipakai ko'idahnya oleh Semua ulama sepakat dengan ko'idah itu Al-aslu fil umur lil wujud Asal muasal dari sebuah perintah adalah wajib Hatta yadulud dalil alal khilafi Sampai datang dalil yang menyelisihi Maka selama tidak ada dalil yang menyelisihi Maka kewajiban membaca Al-Quran dengan tartil adalah tetap wajib Dan kalau kemudian kita berbicara tentang dalil yang menyelisihi Kewajiban tersebut memang ada Tetapi tidak secara langsung Nah nanti ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa Kemampuan seseorang yang membaca dengan lancar Atau al-mahiru bil-Quran ma'as-shafarotil kiramil barorah Siapapun yang mahir dengan Al-Quran membacanya lancar Maka akan dinaungi oleh malaikat yang mulia Waya tata'atau bi-Quran til-Quran falahu ajroni Fala syakulahu ajroni Maka siapapun yang membaca dengan terbata-bata Maka baginya dua pahala Artinya terbata-bata menjadi tidak masalah Panjenengan tidak tartil dalam membacakannya tidak apa-apa Selama memang kemampuannya hanya seperti itu Baik, kembali ke awal tadi Maka ketika kita ingin menggapai kebahagiaan dengan Al-Quran Pertama kita harus membacanya Kita harus membacanya Di dalam ayat yang lain Yang kemudian menerangkan Bagaimana keuntungan kita ketika membaca Al-Quran Keuntungan ketika membaca Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dalam Quran surah Fatir Surah Fatir itu Di ayat yang ke-29 dan 30 Itu kalau kiraatnya Imam Azim An-Hafz Bahwa sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah Yang dia selalu membaca Dan merenungi bacaan itu Dan mendirikan sholat dan menafkahkan Sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka Dengan diam Siri wal alaniyah Walaupun dalam kondisi Alaniyah itu menampakkan Dan terang-terangan Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi Di jarotan dan tabur Dalam koidah bahasa Arab Mungkin di Masjid Taqwa itu pernah saya sampaikan Koidah, kalau kita belajar koidah bahasa Arab Ada kalimat lan Ada lam Lam alif Ada mim alif Mim alif dan lam alif Itu menunjukkan hanya sekedar tidak ada Tidak Misalnya Misalnya ditanya Misalkan Ditanya Apakah namamu Ahmad misalnya Padahal namanya Muzamil Jawabannya tidak La Ana Muzamil Hanya itu misalnya Tapi kalau Lam dan Nun Lam Nun Kalau Pak Anjid Ngan nanti buka Quran Surah Fatir Di ayat 29 tadi Lan tabur Itu menunjukkan Kalau Lam dan Nun Adalah Tanda bahwa Lan itu tidak akan pernah terjadi sama sekali Itu dalam koidah bahasa Arab Artinya Allah SWT Ingin mengatakan demikian bahwa Kalau kita selalu membaca kitab Allah Dan mempelajari kitab Allah Maka kita tidak akan pernah merugi Selamanya Lan tabur Lalu kemudian di ayat ketiga puluhnya Allah melanjutkan Dari karunianya itu Agar kemudian Menyempurnakan Kepada mereka Pahala mereka Dan menambah kepada mereka Dari karunianya Sesungguhnya Allah Maha pengampun Lagi maha Mensyukur Surah Fatir Ayat 29 Dan ayat 30 Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Salah seorang Mufasir terkenal Mufasir ternama Beliau mengatakan begini Ketika menafsirkan Ayat tadi Qala qatadah Rahimahullah Ta'ala Berkata Qatadah itu Seorang Yang wafat Ulama besar Wafat tahun 118 hijri Qala qatadah Rahimahullah Kanu mutarrif Rahimahullah Iza qara'a Hadhihil ayah Yakul Hadhihi ayatul Qura' Jadi kata Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Beliau menukil Dari Dari ulama qatadah Lalu kemudian Beliau menukil Mutarrif bin Abdullah Seorang tabi'in Beliau mengatakan Iza qara'a Hadhihil ayah Apabila kemudian Beliau Membaca Ayat ini Surah Fatir Di ayat 29 Dan 30 Itu Yakul Beliau mengatakan Hadhihi Ayatul Qura' Ini adalah Ayatnya para Qori Ayatnya para Qori Kenapa? Karena Kata beliau Ayat ini cukup Untuk memberikan Motivasi kepada kita Agar kita bisa Istiqomah Untuk membaca Terus dan menerus Terus Kalau kemudian Kita membaca Ayat-Ayat Allah Itu sama Dengan kita Mengharapkan Perniagaan Yang tidak akan Pernah Merugi Maka kata Imam Ibn Qasir Yang kemudian Menukil dari Imam Qatadah Dan Mutarrif Mengatakan Bahwa ini adalah Ayatnya Para Klori Kenapa? Ketika kita Membaca Ayat ini Pasti kita Akan Termotivasi Dan terus Termotivasi Untuk membaca Al-Quran Maka Mudah-mudahan Kita juga Demikian Ketika kita Membaca Ayat-Ayat Al-Quran Itu semakin Memberikan Motivasi Kepada kita Untuk kita Terus Membacanya Terus Membacanya Tidak ada Berhentinya Namun Kadang-kadang Kita membacanya Hanya sebatas Membaca Sehingga Kemudian Kita tidak Tahu Maknanya Dan tidak Memahami Maknanya Maka Mudah-mudahan Nanti Kita terus Belajar Berusaha Untuk Memahami Maknanya Sambil Belajar Agar Kemudian Kita Lebih Mendapatkan Kebahagiaan Dengan Al-Quran Asyaukani Berkata Ini kata Beliau Kata Asyaukani Adalah Maksudnya Orang Yang Mengharapkan Tijarotan Lantabur Tadi Perniagaan Yang Tidak Akan Merugi Adalah Orang Yang Yastamir Jadi Yastamir Itu Terus Menerus Yang Kemudian Tidak Akan Berhenti Yaitu Namanya Istamir Terus Menerus Yang Tidak Akan Pernah Berhenti Istamir Ru Ru Itu Menandakan Bahwa Kersinambungan Terus Hari ini Baca Besok Baca Besok Besok Baca Terus Menerus Tidak Hari ini Baca Besok Libur Besok Libur Lagi Besok Baca Besok Libur Kadang Kadang Kita Seperti Itu Mudah Mudahan Kita Berubah Ada Perubahan Untuk Kemudian Tidak Demikian Lagi Lalu Kemudian Tadi Ketika Kita Ingin Betul Mendapatkan Kebahagiaan Dengan Al-Quran Maka Kita Harus Sering Membacanya Kenapa Karena Dengan Membaca Al-Quran Kita Akan Mendapatkan Perniagaan Yang Tidak Akan Pernah Merugi Kata Allah S.W.T Lalu Kemudian Yang Kedua Dengan Membaca Al-Quran Akan Mendatangkan Kebaikan Untuk Kita Ini Direwetkan Hadis Dari Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Al-Mahir Bil-Quran Ma'as-Safarat Al-Kiram Al-Barara Waladhi Yaqra'ul Quran Wa'yaitat Ta'atau Bihi Fihifah Wa'alayhi Syak Wa'ajrani Ini Tadi Hadis Yang Saya Sebutkan Bahwa Kalau Kita Mahir Membaca Quran Itu Kita Akan Dinaungi Oleh Malaikat Yang Mulia Tetapi Ketika Kita Membaca Quran Terbatas Maka Falahu Ajruni Kita Mendapatkan Dua Dua Pahala Ini Hadisnya Diratkan oleh Imam Muslim Pertanyaannya Pak Bu Kenapa Kalau Kemudian Kita Dinaungi Oleh Malaikat Yang Mulia Apa Apa Yang Kemudian Apa Apa Efeknya Ketika Kemudian Kita Dinaungi Oleh Malaikat Yang Mulia Dengan Kita Mendatangkan Kebaikan Terus Menerus Apa Efeknya Tentu Bapak Ibu Sekalian Ketika Kita Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Selalu Dinaungi Oleh Malaikat Yang Mulia Kita Akan Terjaga Oleh Itu Kita Akan Merasa Selalu Merasa Diawasi Kehidupan Kita Akan Selalu Merasa Terkontrol Kita Melakukan Keburukan Kita Akan Merasa Saya Diawasi Oleh Malaikat Saya Diawasi Oleh Allah Sehingga Kemudian Kehidupan Kita Betul Betul Nyaman Lalu Kemudian Yang Berikutnya Kenapa Kita Membaca Al-Quran Menjadi Bagus Karena Mendatangkan Syafaat Di Yaumul Qiyamah Nanti Hadisnya Mungkin Panjangan Sudah Banyak Yang Hafal Iqara'ul Quran Fa'innahu Ya'ti Yawmal Qiyamah Syafi'an Li Ashabih Ini Tentu Tidak Perlu Apa Namanya Tidak Perlu Saya Sampaikan Lagi Karena Allah Panjangan Hafal Apalagi Masjid Al-Hasbi Kan Sering Adain Kajian Kajian Mudah-mudahan Setiap Kajian Kajian Dari Kajian Kajian Itu Membawa Berkah Buat Kehidupan Kita Maka Ciri Berkah Ilmu Itu Apa Bu Pak Ciri Ilmu Yang Berkah Itu Apa Satu Bertambah Kedua Diamalkan Kalau Ilmu Panjangan Dapat Kajian Hadir Terus Tapi Tidak Dapat Ilmu Itu Berarti Ada Yang Salah Atau Panjangan Dapat Ilmu Tapi Tidak Mau Untuk Mengamalkan Berarti Ada Yang Salah Dalam Proses Belajar Kita Mudah-mudahan Allah Memberkahi Proses Belajar Kita Kemudian Tadi Yang Pertama Adalah Dengan Membaca Kemudian Yang Kedua Adalah